Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya bagaimana cara nge-scan dan program receiver next parabola untuk itu ikuti terus tutorialnya sampai selesai nah jadi yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah setelah receivernya menyala seperti ini lalu tekan menu di remote untuk menghapus dulu channel-channel yang tidak berguna seperti ini kita tekan tombol menu di remote maka akan muncul tampilan seperti ini lalu pilih dengan tombol atas dan bawah pilih ke hapus semua lalu tekan OK yang di tengah ini passwordnya kalau dia minta password seperti ini tekan 004 kali pilih ya oke nah maka siarannya atau channel sudah terhapus semua tinggal kita mengoperasikan pada setelit mana yang akan kita program kalau LMB di rumah teman-teman itu menggunakan LNB2 maka pilih daftar setelit ini kemudian ini checklistnya hilangkan dulu ya kita pilih ke terserah sebenarnya ini banyak pilihan setelitnya kita pilih telkom ini ada number 1 telkom 22K nya on kalau memang dia posisinya di on maka akan langsung muncul kualitas signal di bawah ya karena disini tidak muncul maka kita akan lakukan pengaturan cari yang off oke teman-teman ternyata pengaturan LNB nya ini menggunakan LNB2 receiver yang menggunakan disek jadi diseknya aktif sehingga ketika kita tidak aktifkan diseknya maka kualitas signalnya akan kosong ya nah seperti ini kalau portnya nggak tepat pada portnya maka akan kosong muncul dia kualitas signal maka intensitas signalnya juga tidak ada jadi ini buat yang LNB nya menggunakan sistem disek atau LNB2 yang untuk 2 receiver ya jadi buat teman-teman yang mungkin LNB nya biasa yang LNB2 biasa itu cukup mengaktifkan sistem 22K nya di auto atau di on kalau on ini yang dia posisi LNB2 nya itu masih aktif dan posisi arah fokusnya itu lebih condong ke timur ya artinya masih pada posisi yang lama namun kalau sudah pakai LNB1 maka sistem 22K nya diabaikan nah seperti itu karena ini memakai disek maka kita atur pada port 4 sehingga muncul kualitas signal setelah seperti ini lalu tekan exit simpan tekan iya ya dengan menggunakan tombol kiri kemudian oke lalu beri tanda checklist dengan menekan tombol oke nah seperti itu sudah muncul checklist lalu tekan tombol warna biru untuk men-scan kemudian tekan oke untuk mencari scan nya pada scan buta saja ya biar share nya lebih oke lebih banyak maksudnya oke tekan oke kita tunggu beberapa saat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi jika sudah selesai seperti ini tekan tombol oke di remote ini yang di tengah nah jadi jika sudah seperti ini tahap selanjutnya adalah kita akan menyusun siarannya supaya siaran atau cendulnya itu bersusun atau tersusun dengan rapih mulai dari 1 2 3 sampai 10 sampai selanjutnya ya sesuaikan dengan acara yang disenangi seperti ini tekan menu untuk menyusunnya menulis remote kemudian geser pakai tombol kanan atau kiri pilih daftar share dan tipe itu ya di atas pilih dengan tombol atas dan bawah oke kemudian oke oke kemudian kita hapus dulu untuk menghapus siaran yang tidak begitu penting kita gunakan tombol biru kita tekan tombol biru oke tekan biru lagi ya untuk menghapus kita pilih dulu siaran yang tidak begitu penting seperti nah ini dia contohnya nah setelah pada siaran ini nomor 7 tekan tombol warna biru nah tekan tombol oke nah sudah ter kode kali kodenya ini geser lagi tombol bawah tekan oke kemudian geser lagi ke bawah dengan tombol bawah ya cari siaran yang tidak penting kemudian kita tandai dengan menekan tombol oke ini kita hapus ya yang tidak penting setelah menandai dengan tanda kali dengan menekan tombol warna biru tadi untuk menyimpan itu tekan exit ya teman-teman tekan exit di remote seperti ini tekan lagi lalu geser ke kiri simpan iya oke seperti itu dan untuk menyusunnya untuk menyusun siaranya itu tekan tombol warna kuning di remote kemudian tandai dengan menekan tombol oke seperti itu tandai oke lalu geser atau tandai lagi yang lain kemudian geser ke atas lalu tekan info atau tombol warna kuning ini ada tulisannya i i ini ada tulisannya i tekan dia tombol kuningnya nah maka siarannya atau channelnya akan pindah ke nomor yang akan kita tempatkan dimana dia nah seperti itu untuk selanjutnya kita tinggal susun yang lain dengan menekan tombol kuning lagi cari siaran yang kita anggap penting untuk kita tonton tekan kuning kemudian tandai oke dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan channel yang kita perlukan selamat untuk channel MNC Group itu pada kode 418129799 frekuensinya vertikal ini dia kita tunggu beberapa saat supaya aktifasi berjalan nah jadi proses aktifasinya sudah selesai teman-teman siaran MNC Group nya sudah dapat dan inilah hasil susunan channel yang sudah berhasil kita susun ini Global TV MCTI MNC 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 oke sudah dapat semua nah jadi demikian ya tutorial kita kali ini semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mempunyai next parabola di rumah silakan ikuti cara program atau scan semoga saja bisa membantu teman-teman semua untuk menyusun siaran atau men-scan channel-channel kesayangan teman-teman semuanya di rumah sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat Terima kasih.